Usai mengaku taman nyesal, Baim Wong akhirnya ungkap penyesalan dan ingin bertemu dengan kakek suhut. Nikita Mirzani Gemas, Dr. Tirta, Skak Matelak, Baim Wong begini. Selamat datang di Saruni Channel. Setelah sebelumnya memberikan klarifikasi dan menceritakan kronologi yang terjadi antara ia dan kakek suhut dan mengaku tak menyesal dengan apa yang ia lakukan, kini Baim Wong akhirnya mengungkapkan rasa penyesalannya dan meminta maaf khususnya kepada kakek suhut, kakek berumur 70 tahun yang dimarahi oleh Baim dan seakan diledek olehnya dengan membagi-bagikan uang kepada para ojol di hadapan kakek tersebut. Lewat Instagramnya baru-baru ini, Baim terlihat memposting potretnya bersama Paula dan anak keduanya yang baru lahir. Baim pun menuliskan caption panjang penyesalannya dan permintaan maafnya tersebut. Lahirnya El Drago adalah momen saya untuk belajar, ketika Allah kasih teguran untuk saya, berarti Allah masih sayang sama saya. Gak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang. Ganti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulillah karena kejadian ini. Maaf untuk kesalahan saya, untuk kakek suhut, maaf ya saya salah. Seharusnya saya bisa lebih sopan, banyak belajar saya. Kalau memang diizinkan, insya Allah nanti kalau bisa saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi maaf pak, ucap Baim Wong. Tak hanya itu, dalam momen ini Baim Wong pun terlihat memberikan pesan untuk anak keduanya. Untuk Kenjo El Drago, momen ini ada ketika kamu lahir. Papah yakin nantinya kamu akan jadi anak yang kuat. Jangan bilang karena kamu lahir, papah jadi begini dan bilang ini kesialan. Kebalikannya sayang, papah bersyukur ada kejadian ini. Gak salah papah namain kamu El Drago. Kamu yang ngajarin papah untuk bisa lebih menghargai kehidupan. Love you anakku. Maaf ya semuanya, tulis Baim Wong. Ya, viralnya video Baim yang memarahi kakek suhut mendapat kecaman dari banyak pihak. Nikita Mirzani baru-baru ini pun nampak dibuat gemas dan merasa sikap Baim keterlaluan pada kakek tua yang jalannya pun sudah susah. Bahkan Nikita menawarkan kepada kakek suhut, bila ingin mengambil jalur hukum, ia bersedia membantu sang kakek. Jadi masalah hukum gak membantu saya. Saya bantu deh pak, selamat yuk kita lapor yuk. Nikita yang kemarin bertemu dengan kakek suhut lewat podcast Lengit Entertainment. Usai mendengar curhatan sang kakek pun diduga menyendirba Imong yang sempat bersetaru dengannya. Nikita menyebutkan tentang kebusukan seseorang yang pasti akan terpongkar juga. Tapi emang bener ya, yang namanya orang berlama-lama menutupi kebusukan. Seiring berjalannya waktu, kebusukan itu akan terlihat tanpa kita sadari ya. Alhamdulillah takbir loh ini, sindir Nikita. Kebusukan itu akan terlihat dengan sendirinya tanpa kita sadari ya. Alhamdulillah takbir loh ini. Tak hanya Nikita, beberapa namanya selebriti dan orang ternama pun memberikan tanggapannya dan menyesalkan apa yang dilakukan Baim. Bahkan sampai menayangkan wajah si kakek tanpa diplur. Salah satunya datang dari Dr. Tirta yang diduga ikut menegur Baim Wong. Lewat video TikTok yang diunggah kembali oleh akun Rumpi Asik, Dr. Tirta menegaskan bahwa apa yang dialami Baim adalah resiko dari konten-kontennya di Youtube yang sering pagi-pagi uang. Gini bos Q, kalau kamu buat konten yang suka bagi-bagi uang terus dikontenin kayak gitu, akan banyak orang yang ngikutin kamu. Karena berharap, ya kan? Spam komen, spam DM, mungkin nyamperin rumah atau nyamperin toko. Ucap Dr. Tirta. Dr. Tirta pun menyebut bahwa tak baik mempermalukan orang lain terlebih sampai dipuat konten. Nah, kalau ada yang ngikutin, kalau sampai yang gak suka ya tinggal tegur. Kalau sampai mau viralin orangnya, ada etikanya, di blur. Negur, tapi tidak sampai mempermalukan karena bahaya. Kecuali memang niat dalam hati, memang sengaja ngontenin. Pungkas dokter Tirta lagi. Nah, kalau ada orang yang ngikutin, kalau sampai gak suka ya tinggal tegur. Kalaupun sampai mau viralin orangnya, ada etikanya, di blur. Tirta pun mengaku, ia juga kerap dimintai bantuan oleh sejumlah pihak dan menolak mereka. Tirta menyebut, ia juga memperingatkan para pelaku, tapi tanpa mempermalukan dan membuka identitas mereka. Kayak gue, gue gak suka toko gue disamperin 4-5 kali, ada orang seperti itu. Gue tolak secara halus. Kalau udah keterlaluan, Whatsapp, telemedicine yang biasa buat pasien, dijapri. Gue sensor namanya, gue sensor profil picture-nya. Karena gue mau ngingetin, bukan mempermalukan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Semoga dipahami yang buat konten kayak gituan. Tutup dokter Tirta. Kan aku mau ngingetin, bukan mempermalukan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Wah guys, semoga Baim dan Kakek Suhut bisa bertemu dan berdamai ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Sampai jumpa.